Media sosial dihebohkan dengan pernikahan beda usia yang terpaut cukup jauh, yakni 25 tahun. Kisah viral itu terjadi kepada seorang anak baru gede, ABG, berumur 16 tahun yang menikah dengan wanita berusia 41 tahun. Remaja 16 tahun itu bernama Kevin, sedangkan wanita yang dinikahinya bernama Mariana. Kevin menikahi Mariana yang tidak lain dan tidak bukan adalah teman curhat ibundanya, yakni Lisa. Kisahnya pun langsung viral hingga mengundang berbagai reaksi dari para netizen. Peristiwa pernikahan beda usia 25 tahun ini terjadi di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pernikahan Kevin dan Mariana berlangsung sederhana di Desa Bekut, Kecamatan Tebas, pada minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Mariana, sang mempelai perempuan menceritakan kisah asmaranya dengan pujaan hatinya, yakni Kevin. Mariana mengaku rasa cinta mereka baru bersemi selama dua bulan terakhir. Usut punya usut, Mariana dan Kevin ternyata juga bertetangga. Mariana mengaku sudah kenal lama Kevin karena bertetangga, tetapi benih-benih cinta antara keduanya baru muncul dua bulan belakangan. Mariana juga mengatakan bahwa Lisa, ibunda Kevin, sangat mendukung pernikahan mereka. Kenal awalnya sejak Kevin kecil, waktu anak-anak dia suka ke warung saya, beli snek, awal biasa saja karena tetanggaan, kata Mariana, dikutip dari Tribun Pontianak, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dijelaskan Mariana, Kevin adalah anak dari sahabatnya sendiri, yakni Lisa. Lisa merupakan teman curhatnya sebelum menikah dengan Kevin. Mariana juga mengaku telah bersahabatan dengan Lisa selama kurang lebih dua tahun. Mariana menegaskan bahwa pernikahannya dengan Kevin tanpa paksaan. Mereka berdua murni menikah karena niat ingin membina rumah tangga. Pasalnya, jodohnya ini, kata Mariana, awalnya memang tidak pernah ia duga. Mariana menguraikan, walaupun suaminya ini masih berusia muda, tetapi sudah sangat dewasa. Bahkan, kata Mariana, Kevin rela masuk Islam demi bisa menikah dengannya. Mariana juga menjelaskan bahwa Kevin sudah bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Kevin memiliki toko sembako, sedangkan Mariana sendiri juga membuka warung di rumahnya. Ia juga mengaku ingin memiliki keturunan dari pernikahan dengan Kevin. Adolfan